Tiga orang imigran gelap asal negara Bangladesh ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan manusia oleh penyidik Satres Krimpol Reslangsa. Ketiga warga asing tersebut ditangkap atas tuduhan sebagai pelaku penyelundup 137 Rohingya yang kini berada di pantai Kuala Parek di Gampong Kuala Parek, Kejumatan Sungai Raya, Aceh Timur. Seperti diketahui sebelumnya, kapal pengangkut sekira 137 warga Rohingya itu mendamparkan diri ke pantai Kuala Parek pada 1 Februari 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambinyus. Zubir, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pemeriksa Tribun News yang berada di seluruh Indonesia. Dapat kita laporkan dari Provinsi Aceh, yaitu Kota Langsa. Telah terjadi atau telah ditetapkan tiga tersangka penyelundupan manusia oleh Satuan Reskrim Pores Langsa. Ketiga tersangka tersebut merupakan warga negara asing asal Bangladesh. Ketiga tersangka sejak beberapa hari lalu telah diamankan di Mahpores Langsa untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut keterangan Kampores Langsa, AKBP Andi Hermansyah kepada Serambi kemarin menyebutkan pada tanggal 1 Februari lalu satu kapal yang mengangkut sekitar 137 orang etnis rohingya atau emigrian gelap dari Myanmar, dari negara Myanmar menerapat ke pantai Kuala Parik, Gampung Kuala Parik, Kecamatan Sunggeraya, Kabupaten Aceh Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pores Langsa. Sejak saat itu hingga saat ini ke 137 imigran tersebut masih berada di pulau di pantai tersebut yang berposisi sebagai pulau di wilayah Kecamatan Sungai Raya. Sementara petugas keamanan dari Pores Langsa yang saat itu melakukan pengamanan, juga melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapatkan titik terang bahwasannya ke 137 imigran gelap tersebut datang ke Indonesia atau tepatnya ke Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur atas tindakan atau atas tindakan pelaku penyelidupan manusia yang berasal dari negara Bangladesh. Atas informasi tersebut, petugas dari Satuan Reskrim Pores Langsa melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mendeteksi tiga pelaku yaitu tidak lain satu orang nakoda berinisial penyelidikan MH, nakoda kapal yang mengangkut 137 etnis orangnya tersebut serta dua orang ABK lainnya ketiganya merupakan warga Bangladesh dari hasil pemeriksaan melalui penerjemah mereka mengakui bahwasannya mendapat suruhan dari agen besar penyelidup manusia perahu tersebut dengan upah untuk nakoda 14 juta atau 100 ribu takah mata uang Bangladesh yang diperkirakan 14 juta dan dua orang lainnya mendapatkan 50 ribu takah atau sekitar 7 juta rupiah Akibat perbuatannya mereka dikenakan undang-undang Republik Indonesia tentang penyelidupan manusia dan saat ini berkas ketiga tersengah sedang dilengkapi untuk selanjutnya akan dilimpahkan kejaksaan Negeri Langsa Sementara untuk para etnis orangnya hingga saat ini kita dapatkan informasi masih ditampung di pantai tersebut dan ditangani oleh pihak UNHCR bersama sejumlah LSM yang selama ini menangani etnis orangnya tersebut menurut Kapolres kedatangan etnis orangnya ini bukan karena mereka bukan berstatus pengungsi karena kalau jika pengungsi mereka lari dari perang di negaranya namun mereka memang dari negaranya memiliki tujuan untuk pergi ke Indonesia yaitu KC dengan membayar kepada agen besar tersebut berdasarkan keterangan dari pelaku bahasannya termasuk keterangan Ennis Rangia bahasannya mereka harus membayar kepada agen besar yang saat ini DPU yaitu berinisial AS warga juga warga Bangladesh mereka setiap satu kepalanya harus membayar 14 juta untuk dibawa ke negara tujuan yaitu Indonesia setelah membayar uang 14 juta tersebut mereka akan dibawa dengan menggunakan kapal kecil dari Bangladesh setelah sebelumnya dari Myanmar orang ini bergerak mengalami jalur tikus menuju Bangladesh dari Bangladesh oleh agen tersebut mereka dibawa ke tengah laut untuk dibawa ke sebuah kapal besar selanjutnya kapal besar tersebutlah yang akan mengelola mereka ke arah Indonesia yang akhirnya kemarin sampai ke pantai Kuala Parik tersebut bahkan kapal yang membawa Indonesia tersebut ternyata kapal mirip orang Aceh namun kapal tersebut setelah ditelusuri beberapa bulan lalu ditangkap di di kawasan India atau ditangkap oleh pihak keamanan laut sekuat India kapal tersebut merupakan kapal nelayan warga Aceh jadi kapal tersebut diduga digunakan oleh mereka selanjutnya untuk mengangkut oleh pelaku penyeludupan manusia ini untuk mengangkut penis orangia yang kabur dari negara tersebut ya hadilah baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali Tribun harus wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kapal res langsa AKBP Anki Rahman Syah berikut tonton tayangannya kapal res ini tindak didana tentang penyeludupan manusia penyeludupan manusia penyeludupan manusia penyeludupan manusia penyeludupan manusia penyeludupan manusia itu yang di 5-1 kompleks 5-1 dan protokol 6-7 itu nyatakan bahwa yang nangkutus itu dalam keadaan perang politik terancam yang sama mereka mereka kambur dari negara itu ke suatu negara tanpa tujuan tiba-tiba mereka tidak telah diajak sama macam terima pengungsi kalau ini mereka sudah dapatkan rahmat dan mereka belum tahu bahwa ini bayar yang datang yang datang yang datang yang datang John Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia